Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali lagi di channel ngeloyur bareng istri karena sudah dua kali update di bulan November kemarin kita akan mencari tahu apakah ada fitur yang dikurangi pada lici sepertinya akan mengikuti prosedur penerbangan drone yang ada di Indonesia jadi kita langsung arahkan drone-nya ke arah atas ini ketinggian sudah 8 meter distance-nya 16 meter kecepatan penerbangan 3-4 km per jam nah seperti ini ya kita akan cari tahu untuk maksimal altitudenya dan apakah ada penurunan saya pikir akan ada penurunan ya karena akan sangat kurang baik banget ini kalau diturunkan untuk jaraknya dan ini sudah mencapai ketinggian 44 meter dan jarak dari payload adalah 119-120 jadi biasanya untuk ketinggian itu kalau seandainya dibatasi kurang kurang gimana ya kurang mantap ya kemarin terakhir adalah 120 apakah akan turun dari 120 kira-kira dan kemarin kita menggunakan lici dengan DJS Park itu mencapai 600 meteran ketinggian bisa 120 meter tapi sekarang akan kita lihat ya ketinggian sudah mencapai 70 dan jaraknya sekarang adalah 215 230 jaraknya dan terus naik sekarang ketinggiannya sekarang ketinggiannya mencapai 905 dan jarak dari payload adalah 280 kira-kira berapa nih kecepatannya drone antara 9-10 km per jam nah ini sudah ngelak di angka 300 meter kalau saya menggunakan kabel ya biasanya kalau pakai kabel itu agak sedikit lebih baik tetapi dengan update lici yang terbaru 300 meter sudah agak ngelak sedikit dan ketinggiannya saya full throttle jadi hanya mentok di 100 meter ya lici yang terbaru update per tanggal 20 dan 23 November ketinggiannya hanya mencapai 100 meter jadi kalau Anda turunkan throttle yang seperti ini maka dia akan turun ke 99,9 meter kalau Anda terus tekan naik dia akan tetap di konsisten di 100 meter nah ini dia sudah mencapai 400 meter kecepatan drone-nya sedikit berkurang ya karena ini anginnya cukup kencang jadi tadi 10 full forward sekarang drone-nya 8 dan ngelak ngelak desainnya tapi masih berjalan 435 36 nah kalau seperti ini cukup jauh sih kalau 400 ya 400 lumayan sih dan hasilnya seperti ini kita putar untuk ketinggian sekali cukup berpengaruh ya pada saat menerbangkan drone jadi semakin tinggi drone yang bisa Anda terbangkan maka semakin baik objek yang akan Anda tangkap jadi untuk luasan daya tangkap kamera itu sangat luas ketimbang drone yang hanya bisa diterbangkan tidak begitu tinggi 100 meteran saya pikir oh dan jatuh batang saya pikir masih kurang kurang baik kalau di Spark kenapa? karena di Spark itu dia berbeda dengan kamera yang ada pada drone Phantom karena kalau di drone Spark itu dia agak sedikit nge-zoom pada saat Anda melakukan pengambilan video 527 ngelak kecepatan berturun 3 km per jam ngelak 500 532 ketinggian 99,9 sinyal loss di angka 537 loss connection dan akan ke return to home ya otomatis return to home nah jadi perbedaannya di Spark ya saya tidak begitu paham di Spark ini kenapa pada saat Anda melakukan penerbangan itu dia maksimal di 10 km per jam tetapi pada saat return to home kecepatannya meningkat 3 kali lipat ya jadi bisa sampai 300 gak sampai 300 ya 36 km per jam jadi seperti itu kalau kita bergerak dengan menggunakan sepertinya ini return to home pada mode Spark mode bisa sampai 36 km per jam dan itu dia update lici yang sudah kualitas ketinggiannya diturunkan hanya mencapai 100 meter dan jaraknya tadi kita dapat 537 udah ngelak dan RTH assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa kembali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati